Asosiasi Bola Tangan Indonesia Kalimantan Barat menggelar musyawara provinsi luar biasa tahun 2022 yang diikuti Ketua Pengurus Cabang Apti Sekalbar. Salah satu agenda yang dibahas yakni meningkatkan kualitas cabang olahraga dengan penjaringan atlet profesional. Apti menargetkan atlet yang terjaring bisa berprestasi secara nasional, bahkan mampu mewakili Indonesia di kancah internasional. Sebab dalam beberapa waktu ke depan, sejumlah agenda olahraga penting akan diselenggarakan seperti kejuaraan nasional, pekan olahraga nasional, SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade 2024. Tentu banyak sekali yang harus disiapkan karena persiapan yang akan datang akan ikuti ke jurnas pada bulan Desember. Di Desember itu ada dua kegiatan yang harus diikuti. pertama event bersifat nomor indoor dan nomor beach. Dan kedua nomor itu harus diikuti baik putra dan putri. Dan salah satunya di indoor itu, di beach itu sendiri akan dipersiapkan. Siapapun pemenang dalam pelaksanaan itu akan memakini Indonesia pada pelaksanaan Asia Beach Handball di Jakarta. Dan memang sedang dipersiapkan, diperkirakan bulan Maret dari Presiden Asia, Pulauel sudah berkomunikasi dengan saya untuk melaksanakan di Jakarta. Dalam musyawara ini, dilakukan pula pemilihan ketua apti kalbar periode 2022-2026. Hasilnya, Gazdanova terpilih secara aklamasi sebagai ketua. Ia memastikan siap meningkatkan prestasi atlet bola tangan. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.